Aku akan mencintai kamu dulu ulang-ulang, setiap nafas aku ada namamu Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Candy Loper, pecinta sinetron Love Story The Series Dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Mas Mimin Sermini Yang akan membawakan satu alur cerita yang datangnya Dari Love Story The Series Yang mana kali ini kita baru saja disuguhkan dengan melihat Emily Yang benar-benar menyesali akan mempunyai anak yang kurang beruntung Namun saat ini Emily benar-benar menyayangi Dan ingin sekali melihat anaknya kembali normal seperti K dan L Namun dia pun saat ini sepertinya benar-benar ingin sekali ataupun iri terhadap Maudie Dan juga Kendra Wilantara Dan si Oncom Arman pun saat ini benar-benar menginginkan agar Maudie dan Kendra Wilantara Melihat kekecewaan seperti dirinya Karena dia benar-benar menyesal dan tidak akan menginginkan anak yang seperti ini Namun saat ini Arman yang benar-benar murka dan ingin sekali melenyapkan Baby K dan Baby L Dan dia pun saat ini mencoba untuk melenyapkan mereka Namun saat ini Biina yang sedang menyesal dan akhirnya datanglah si Oncom Arman Dan Biina pun saat ini tidak bisa berkata-kata karena dia benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri Tapi kalau ternyata anaknya si Arman tidak bisa berbicara Dan mungkinkah saat ini Arman pun Bakalan segera mendapatkan karma dari semua perbuatannya ini ya guys Karena Biina yang tidak salah Ataupun tidak tahu menahu Dan dia pun ternyata ditampar nih oleh si Oncom Arman Namun untung saja ada Bang Mail yang berada di sana Bang Mail lah yang terkena tampar oleh si Oncom Arman Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini Agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan kita pun disuguhkan dengan melihat Omar Isma Yang benar-benar khawatir kepada Baby K dan Baby L ya guys Karena dia saat ini mencurigai si Arman yang bakalan mencelakai Baby K dan Baby L Sehingga dia pun saat ini menginginkan Maudie untuk menjemput Baby K dan Baby L ya guys Dan Kendra Wilantara pun saat ini benar-benar khawatir akan hal ini Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan Ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan kita pun baru saja disuguhkan dengan melihat Faisal yang benar-benar bahagia ketika mendengar ucapan dari Hatar Karena dia yakin dan dia percaya kalau ternyata Madina memanglah jodoh untuk dirinya Dan sepertinya saat ini Faisal bersama Edith pun benar-benar sudah ingin sekali segera untuk menikahkan Hatar dan juga Madina Dan semoga saja Madina bersama dengan Hatar bakalan jodohnya dipanjangkan ya guys Dan Kendra Wilantara bersama Maudie pun saat ini benar-benar senang ketika melihat sahabatnya saat ini Benar-benar sampai ke jenjang lamaran dan segera untuk berangkat ke jenjang pernikahan Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung Cinetron Lob Story The Series Agar selalu bertengker menjadi rating yang lebih baik lagi ya guys Amin amin ya robbal alamin Dan kita pun baru saja disuguhkan dengan melihat Hatar yang saat ini membacakan puisi melalui surat-surat Al-Quran bersama dengan artinya Dan disitu terlihat Madinah yang benar-benar terharu akan cintanya Hatar terhadap Madinah Dan setiap nafas yang berada di dalam tubuh Hatar itu mengalir ke dalam jiwa Madinah ya guys Dan betapa besar cinta Hatar dan perjuangannya untuk mendapatkan cinta Madinah Dan semoga saja akan ucapan Hatar benar-benar membuat Madinah pun menjadi ingin sekali akan segera menikah bersama dengan si Hatar ya guys Dan saat ini Madinah sudah benar-benar mempercayai Hatar sebagai imam yang baik untuk dirinya Dan disini pun terlihat Faisal benar-benar sudah tidak akan mengulangi hal yang sama Dan membenci orang yang bakal menikahi Hatar untuk kali ini Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar pemain dan kru sinetron Love Story The Series Selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Dan kita pun nih tidak kalah dengan keromantisan Kendra Wilantara bersama mau dia guys yang selalu bahagia Yang selalu membuat kita pun baper abis dan iri terhadap mereka Dengan keromantisan, canda tawa Dan membuat semua orang pun menjadi gembira Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu Mendukung channel ini Supaya sinetron Love Story The Series Episodenya semakin panjang dan semakin seru untuk kita saksikan Dan disisi lain kita pun baru saja disuguhkan nih dengan melihat Keromantisan Kendra Wilantara bersama mau dia guys yang tidak kalah seru Untuk kita saksikan Namun hanya itu saja Yang dapat Mas Mimin sampaikan nih lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!